Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur Selamat datang dalam program Jatim News Today Untuk update COVID-19 ya Untuk upaya penjagaan dan juga penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur Kita nanti akan tersambung bersama dengan 6 reporter Dari Suara Seduarjo, Relita Pembekasan, ada juga Persada Kabupaten Blitar Suara Madiun, Suara Gresik dan juga LPPL Malopati Bujonegoro Untuk update COVID-19 Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Sahabat informasi pertama akan disampaikan oleh Karina Putri Dari Suara Seduarjo Progres menuju zona kuning menunjukkan hasil yang positif Kali ini tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri Silakan dengan laporannya Target menuju zona kuning dalam penanganan COVID-19 di Seduarjo Terus diupayakan Angka bertambahan kasus positif dengan COVID-19 pun mengalami penurunan Seperti pada 21 Oktober 2020, warga yang terpapar COVID-19 hanya 20 orang Jumlah yang masih mencapai angka puluhan itu lebih rendah dari sebelumnya Bahkan merupakan angkatan kecil dalam pertambahan kasus baru selama ini Kabupaten Seduarjo pernah mencatat pertambahan kasus positif baru yang tinggi Di dalam kurun waktu sehari ada lebih dari 100 orang yang terpapar COVID-19 Hal itulah yang membuat Kabupaten Seduarjo masuk ke dalam zona merah Dalam waktu 7 hari ini maksimal hanya ada 175 kasus baru Itu berarti dalam sehari rata-rata 25 kasus baru Dengan angka kematian sebanyak 7 orang Dr. Syaf Shatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seduarjo juga mengatakan Berkurangnya jumlah kasus baru ini bukan karena tes yang dilakukan berkurang Pihak dari Dinas Kesehatan terus melakukan tracing Suap tes untuk warga juga masih berjalan sampai saat ini Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jati Minus Budi kembali ke studio bersama Pilih Baik terima kasih Karina Putri atas laporannya Dan sahabat selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Risma Erina Dari Persad FM Kabupaten Blitar Kali ini melaporkan berjuang 15 hari Dr. Diblitar meninggal positif COVID-19 Sedangkapnya bersama dengan Risma Erina masih tersambung via Zoom Silahkan dengan laporannya Ya baik kabar duka melanda tenaga medis di Blitar Seorang dokter meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 Diduka tertular dari anggota keluarganya Dokter yang meninggal yakni Handrianto Jantau 74 tahun warga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Dokter Hans selama ini diketahui membuka praktek pribadi di tempat tinggalnya Ketua ID Kabupaten Blitar Didi Agus Gunawan mengatakan Piatnya menerima laporan tentang meninggalnya dokter Hans dari rumah sakit Saiful Anwar Malang Menurut Didi Hans sudah lama menderita gangguan jantung Namun karena kondisinya sepuh Usahanya untuk menjalani operasi ditolak oleh rumah sakit harapan kita Jakarta Usia 74 tahun dinilai tim medis berisiko tinggi jika harus menjalani operasi Data Satgas COVID-19 di Kabupaten Blitar Hasil swab tes dokter Hans ini terbit pada tanggal 9 Oktober Saat itu ia dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Dan dokter Hans diketahui terakhir membuka praktek pada tanggal 7 Oktober Ia mengeluhkan sesak nafas dan dibawa ke RSSA Untuk menjalani perawatan secara intensif Setelah selama 15 hari dirawat Dokter Hans meninggal dunia Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar sebelumnya Ini juga telah melakukan tracing kepada semua yang pernah kontak Dengan pasien Selain meninggalnya seorang dokter Rilis Satgas COVID-19 per Kamis Masih ada tambahan 12 kasus baru Di antaranya dari kluster Pondok Pesantren dan ada tambahan sebanyak 7 orang Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Baik terima kasih Risma Erina dari Persada Kabupaten Blitar yang melaporkan Kali ini kita akan ke Pak Makasan bersama dengan kolik Maulidi dari Ralita FM Yang mengabarkan lapas kelas 2A Pak Makasan belum keluarkan kebijakan kunjungan fisik kepada keluarga NAPI Selengkapnya bersama dengan kolik Maulidi Silahkan dengan laporannya ya kolik Baik untuk kolik bisa dibuka terlebih dahulu untuk kemiutnya ya Baik sahabat kita akan tersambung bersama dengan kolik Maulidi yang akan melaporkan Lapas kelas 2A Pak Makasan belum keluarkan kebijakan kunjungan fisik kepada keluarga NAPI Selengkapnya bersama dengan kolik Maulidi Silahkan dengan laporannya ya kolik Baik Panji Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Kabupaten Blitar Belum dapat memberikan kebijakan tentang adanya kunjungan fisik secara langsung kepada para narapidana dari pihak keluarga Sebab kebuatan Blitar masih dalam situasi pandemi COVID-19 Hanafi Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Pemekasan mengatakan kepada reporter Alita FM Sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pembuatan pemekasan Setiap program kegiatan yang dilakukan oleh lapas Agar wajib dipatuhi oleh pegawai dan warga binaan Termasuk masyarakat yang akan memunjungi warga binaan Hanafi menyampaikan Sementara bagi kunjungan warga binaan untuk bertemu fisik masih belum bisa dilakukan Namun pihaknya masih dapat menerima masyarakat yang hendak memberikan bekal kepada warga binaan Kepada keluarganya yang tengah menjalani hukuman Dalam tanda besar, barang bawaan pengunjung harus melalui tahapan-tahapan protokol kesehatan Serta pemeriksaan khusus dari para petugas Hanafi menambahkan Bagi masyarakat yang hendak ingin bertemu warga binaan masih bisa Dan melalui protokol kesehatan lapas Dan tidak bisa secara fisik Namun dapat melalui video digital yang telah disediakan oleh lapas kelas 2A pemekasan Demi tetap mengikuti aturan yang berlaku Serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Warga binaan Serta para petugas agar terhindar dari penyebaran COVID-19 Demikian laporan dari Holik Molidi untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Holik Molidi atas laporannya Selanjutnya kita akan ke Madiun ya Kali ini bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun Walikota rutin kunjungi masjid dan musholat di wilayah kota Madiun Untuk sholat berjamaah dan kontrol penerapan protokol kesehatan Sekaligus serap aspirasi masyarakat Selengkapnya bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun Silahkan dengan laporannya Sahabat Jatim News Today Giat salat maghrib berjamaah dan doa bersama berlanjut Kali ini dilaksanakan di Masjid Baitul Mutakin Kelurahan Bilang Bangu, Kota Madiun Seperti sebelumnya, kegiatan ini menjadi sarana tatap muka wali kota Dengan warga Serta mengontrol bagaimana penerapan protokol kesehatan Di lingkup tempat ibadah Wali kota Madiun Maidi Mengajak masyarakat untuk meningkatkan doa Agar pandemi segera berakhir Sekaligus mensosialisasikan jalannya pembangunan di kota pendekar Wali kota menjadikan kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat Berbagai masukan dan harapan warga juga mengemuka Mulai soal rencana pembangunan tempat baru Pengerukan sungai Perbaikan lapangan Sehingga rencana pembangunan ringrut dan bantuan sosial Semua pertanyaan dijawab tuntas wali kota Seperti halnya, rencana ringrut timur yang tengah dalam proses Lebih lanjut, wali kota mengingatkan Agar warga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 Dengan protokol kesehatan Peningkatan imunitas Hingga peningkatan keimanan Karenanya, wali kota mengajak masyarakat Untuk terus meningkatkan dan menerapkan protokol COVID-19 Sebagai informasi sahabat Data dari dashboard.madinkota.co.id Pasien terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 152 orang 136 orang sembuh 8 orang dirawat Dan 8 orang meninggal dunia Saya Kiki Desilia, Suara Madiun Untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Kiki Desili atas laporannya Dan selanjutnya kita akan ke Gresik ya Bersama dengan Kevin Chandra yang melaporkan Berdayakan masyarakat dan UMKM Bupati Gresik Terima kunjungan tim Kementerian Kesehatan dan Hakli Selengkapnya bersama dengan Kevin Chandra Silahkan dengan laporannya Baik, Kevin Chandra silahkan dengan laporannya Baik sahabat kita masih tetap tersambung bersama dengan Kevin Chandra Dari Suara Gresik UMKM di Gresik untuk aktif melaksanakan protokol kesehatan Dengan cara membina dan menggerakkan UMKM untuk memproduksi masker, hand sanitizer, desinfektan, dan tepat cuci tangan Sampai saat ini, sahabat per hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 Pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Gresik bertambah menjadi 11 orang Jadi total pasien sembuh tercatat menjadi 3.148 orang Untuk kasus aspek sendiri, sebanyak 17 kasus dan probable sebanyak 12 kasus Dan untuk penambahan kasus COVID-19 sendiri, sahabat di Gresik bertambah 9 orang Total menjadi 3.529 orang Dengan detail 162 orang di situasi mandiri dan dirawat di rumah sakit Kemudian yang meninggal sebanyak 219 orang Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today Baik, terima kasih Kevin Chandra atas laporannya Selanjutnya kita akan ke Bojonegoro ya Bersama dengan Iwan Siswoyo dari LPPL Malawupati FM Bojonegoro Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro 4 orang sembuh tambahan 5 terkonfirmasi positif Selengkapnya bersama dengan Iwan Siswoyo Silahkan dengan laporannya Ya, sahabat update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis kemarin Ada sebanyak 4 orang Dengan kasus baru positif COVID-19 ada tambahan 5 kasus baru Dari data website di lawankorona.bojonegoro.gob.id Kasus konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh 4 orang itu berasal dari Bojonegoro 2 orang, Kecamatan Purwosari 1 orang, dan Kecamatan Terucuk 1 orang Sedangkan penambahan baru 5 orang Masing-masing di Kecamatan Sukoseu 1 orang Kecamatan Sugilar 1 orang Kecamatan Bojonegoro 1 orang Kecamatan Purwosari 1 orang Serta Kecamatan Terucuk 1 orang Dari jumlah konfirmasi positif kumulatif sebanyak 523 orang Meliputi aktif atau dirawat 44 orang Sembuh 425 orang Dan meninggal dunia 54 orang Sedangkan kasus suspek sebanyak 108 orang Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawupati FM Bojonegoro Untuk Jatim News Studio Terima kasih Iwan Siswoyo atas laporannya Satu lagi informasi terakhir disampaikan oleh Rifanu Kusnadi dari Mahartika FM Kota Blitar Forkopimda Kota Blitar ikuti Fitkon Menko Pelukam Membahasan antisipasi penyebaran COVID-19 Pada libur panjang Selengkapnya bersama dengan Rifanu Kusnadi Vanu silahkan dengan laporannya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Blitar mengikuti video conference Atau Fitkon Antisipasi pemerintah menyambut libur panjang Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Atau Menkopol Hukam Menteri Dalam Negeri Atau Kemendagri Republik Indonesia Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berlangsung di Ruang Integrated System Center ISJ Pro Rakyat Diskom Infotik Kota Blitar Kamis 22 Oktober 2020 Jumadi Penjabat Sementara PJS Wali Kota Blitar mengatakan Rapat Koordinasi ini Membahas antisipasi pemerintah daerah Dalam menyambut libur panjang 28 hingga 30 Oktober 2020 Yang ditetapkan sebagai cuti bersama Memperingati maulut Nabi Salallahu Alaihi Wasalam Sebagai tindak lanjut Jumadi mengaku Akan melakukan rapat internal Dengan melibatkan beberapa sektor perangkat daerah Yang kemudian dilanjutkan rapat koordinasi Bersama Forkopimda Kota Blitar Jumadi menambahkan setelah rapat internal tersebut usai Ia akan menugaskan beberapa satuan tugas penanganan COVID-19 Untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Agar tetap mematuhi protokol kesehatan Saat berada di tempat yang menjadi pusat kerumunan Misalnya pondok pesantren Terkait hajitan maulid Nabi Tempat wisata Dan lain sebagainya Ini rakor untuk antisipasi libur panjang Maulid Nabi Jadi semua unsur Karena libur ini di tengah pandemi Tentu kita harus mengantisipasi dampak Dalam video konferen ini Menko Polhuka meminta pemerintah daerah Tidak lengah untuk mengajak masyarakat Membudayakan 3M Menjaga jarak Mencuci tangan Dan memakai masker Rifano Kusnadi Mahardika FM Baik terima kasih Rifano Kusnadi Atas laporannya Dan sahabat sekaligus juga menutup Untuk Jatim News Today Update COVID-19 Untuk edisi 23 Oktober 2020 Saya beli patopai Orang-orang menurut diri Tadi bersama dengan Sahabat-sahabat dari Suara Sidoarjo Relita Pamekasan Persada FM Kabupaten Blitar Mahardika Kota Blitar Suara Madiun Suara Gresik Dan LPPL Malopati Bojonegoro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk wilayah regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyelan Publik Lokal Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!